...pembangunan di kota Makassar karena pajak kita membangun kota kita. Badan pendapatan daerah Bapenda, kota Makassar. Laporkan pendapatan asis daerah PED hingga akhir. Bulan November tahun 2023 mencapai angka Rp1,2 triliun atau mencapai 83% dari target Rp1,49 triliun. Firman Hamid Pagare menyampaikan ada beberapa jenis pajak yang diprioritaskah telah melampaui target yaitu jenis pajak Baperolehan Hak Atas Tanah dan bangunan BPHTB, restoran dan hotel. Sementara jenis pajak lainnya diakui masih jauh dari target. Terima kasih telah menonton bahwa wajib pajak Baperolehan Kota Makassar adalah salah satu komponen terpenting dalam hal pencapaian BPHTB Kota Makassar. Tanpa wajib pajak yang pasti dan tepat, maka tidak mungkin pendapatan Makassar mencapai target-target pendapatan yang diberikan oleh BPHTB Kota Makassar. Dan dalam hal ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak dan prestasi. harus disebutkan bahwa ada sekitar ratusan yang mendapatkan namun hanya 27 sejarah simbolis pada malam ini dan sisanya akan diantarkan ke tempat-tempatan kembangkan masing-masing. Tidak ada, bukan, mereka hanya diberikan penghargaan karena sebelumnya kita ketemu sama, bahwa hal ini yang bisa kami lakukan dalam hal pembagian prestasi kepada mereka. Jadi ini semacam, mungkin semacam trigger, trigger atau sambut bagi teman-teman wajib pajak yang lain untuk lebih mengejar prestasi, untuk lebih sepatu, lebih taat lagi. Sehingga mereka juga bisa menemukan kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghargaan di tahun-tahun. Terima kasih.